Ikan buntal, siapa yang tak kenal dengan ikan ini, yang ada di serial kartun Spongebob. Keunikan dari hewan ini, dapat merubah, badan menjadi sebuah bentuk bola saat terancam. Namanya saja ikan buntal. Angsa Kanada Angsa-angsa ini, menaikkan kepalanya saat terjadi badai es, menurut Aldo Leopold ilmuwan dari Kanada, kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan adanya genetik dengan naluri untuk menghindari pemangsa yang ada di atas. Rusa Sekelompok Rusa Berputar atau mengelilingi satu sama lain tujuan dari Rusa ini, untuk membentuk koloni yang besar saat mereka terancam. Kadal Bertanduk Kecil-kecil cabai rawit, bagaimana tidak, jika salah satu pertahanan dari kadal ini, semprotan darah yang keluar dari bola matanya, membuat sang pemangsanya untuk berpikir dua kali. Jangan lupa subscribe channel ini agar channelnya berkembang dan memberikan wawasan terus-menerus. Belut Selain gesit di air, siapa sangka cara belut memangsa ikan yang cukup besar, menggunakan lendirnya agar mudah memasuki perut ikan tersebut. Gurita Kelapa Gurita Kelapa Jika di serial Spongebob, gurita tinggal di dalam batu. Beda dengan yang satu ini, gurita kelapa, memakai batu kelapa untuk tempat tinggal sekaligus berkamuflase dari pemangsa, atau mangsanya sendiri. Terima kasih telah menonton! Gurung elang emas 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 Atau biasa disebut ikan sumut ganda, salah satu penghuni laut dalam, bentuk tubuh yang lain. Keunikan dari anglerfish ini adalah, adanya sebuah antena di kepala, untuk memancing cacing atau ikan-ikan kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!